Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mining menggunakan aplikasi Android kita Dengan menggunakan aplikasi Android tentunya yang kita download di Google Play Store Baik langsung saja caranya bagaimana Yang pertama silahkan kalian buka Google Play Store kalian Kemudian silahkan kalian ketik miner gate Tulisannya miner gate Kalau sudah tampilannya seperti ini Tampilannya berupa icon grafik Kemudian klik tombol install Atau pasang Terima Tunggu sampai proses instalasi selesai Nah kalau sudah selesai Atau sudah terpasang pada HP Android kalian Silahkan kalian bisa membukanya dengan cara klik tombol buka Nah disini ada tiga pilihan Yang pertama start mining Login dan sync up Kalau yang belum punya akunnya Akun miner gate Silahkan kalian klik tombol sync up Nah disini kalian hanya perlu melampirkan email dan password kalian Yang akan kalian gunakan untuk mining Jadi sangat mudah dan simple Kalau saya sudah punya akunnya Jadi saya hanya tinggal Hanya perlu login saja Login Saya akan masukkan email saya Kemudian kita masukkan passwordnya Kalau sudah Kita klik tombol login and start mining Nah disini kita disuruh untuk masukkan pin kode Berfungsi agar untuk menjaga keamanan akun kita Dan berfungsi sebagai proses untuk withdraw atau payout Nah disini saya akan jelaskan teman-teman Pada menu aplikasi miner gate Berada di sebelah kiri Ada garis-garis tiga disini Sebelah kiri atas Disini adalah menu dari miner gate mobile Yang pertama Menu yang pertama adalah miner Dimana kita akan bisa langsung untuk mining atau menambang Dengan cara tentukan dulu mata uang digitalnya Disini yang akan tersedia mata uang digitalnya hanya BCN DSH XDN FCN MCN XMM RGCN saja Untuk Bitcoin Ethereum dan sebagainya Belum ada Ini hanya mata uang dengan suku bunga yang kecil Mata uang digital dengan suku bunga yang kecil Kalau saran saya gunakan BCN Biot coin Karena ini juga lumayan Penghasilannya juga lumayan banyak untuk miningnya Penambangannya Kalau sudah klik tombol Ini ada tanda icon segitiga ini Artinya kita memulai Atau starting Mining Nah disini kita akan Disukukan pada proses mining atau penambangan Kalian bisa menggunakan mining speed Menyetelnya dengan Low, medium, atau high Kalau saran saya yang high saja Karena Kecepatan miningnya juga Lebih cepat Dan mendapatkan Share phone nya juga Lebih cepat Nah seperti itu Untuk pause Atau Memperhentikan sementara Berarti kita klik tombol Pause Seperti ini Stopping Atau pause Nah Lanjut lagi ke menu berikutnya Yaitu dashboard Dimana dashboard disini Adalah Menampilkan seluruh Mata uang Dan pendapatan kita Ketika kita sudah melakukan mining Disini saya sering menggunakan BCN Ya Good shares nya Atau Item shares nya Saya mendapatkan 17 Dengan penghasilan 0,158 Sekian Ya Ini adalah Hasil dari BCN yang Sudah saya lakukan Untuk penambangannya Nah Seperti itu teman-teman Kemudian lagi Pada Bagian chat Kalian bisa chat Dengan teman kalian Kalkulator Adalah perhitungan Dimana HP Android kalian Akan dihitung Dan dikira-kira Diestimasi Berapa pendapatan Yang akan bisa kalian Dapatkan Nah seperti itu Nah Baik teman-teman semuanya Mungkin hanya itu yang bisa Saya sampaikan Semoga ini bisa bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton